Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilm. Ini menurut Muksin, ini topik yang paling enak. Yang tadi diincar oleh semua orang, tapi mungkin saya menduga, ini dari dugaan saya, Pak Quraish, bahwa banyak orang salah persepsi, banyak tentang rezeki. Mungkin kita mesti kembali ke Al-Quran. Apa istilah rezeki menurut Al-Quran? Rezeki, Bismillahirrahmanirrahim, rezeki itu adalah apa yang Anda usahakan, lalu peroleh, lalu mampu memanfaatkan. Apa yang Anda usahakan, usaha Anda itu berhasil, kemudian keberhasilan itu bisa Anda manfaatkan. Saya mau beri contoh. Ini rezeki atau bukan? Sudah saya jelaskan ini, mau saya perhatikan. Satu orang bekerja, dapat uang katakanlah 10 ribu rupiah atau 100 ribu rupiah. Apakah apa yang diperolehnya itu rezeki atau bukan? Rezeki? Belum. Dia harus bisa memanfaatkan apa yang diperolehnya. Karena itu, kita beri contoh. Seorang yang berusaha di saat mudanya sehingga kaya raya, kemudian dia meninggal, sebahagian hasil usahanya itu tidak dinamai rezeki. Karena apa yang diwariskannya itu bukan rezeki buat dia. Itu rezekinya orang lain. Waris. Ukuran rezeki itu menurut Quran harus bermanfaat. Harus yang dapat dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Usaha, hasil usahanya itu bisa dia manfaatkan. Kalau dia tidak manfaatkan, itu rezeki. Saya mau beri contoh yang lain. Mohsen pergi merampok bank. Boleh enggak diberi contoh ini, Mohsen? Bolehlah, Pak Guru Resul. Bermanfaat. Dia dapat banyak uang. Dia manfaatkan. Apa itu rezeki atau bukan? Ada ulama berkata bahwa rezeki itu hanya yang halal. Kalau ini tadi, tidak halal. Jadi itu bukan rezeki. Tapi banyak juga ulama yang berkata, ada rezeki yang halal, ada yang tidak halal. Selama Anda dapat memanfaatkannya, maka itu rezeki. Soal halal atau tidak, dilihat bagaimana cara perolehannya. Dalam konteks ini saya teringat, ada Sedina Ali pernah bersabda begini. Orang yang paling menyesal di hari kemudian itu, adalah seorang, kita katakanlah istilah kita sekarang, koruptor. Dia berusaha, dapat uang sekian banyak, dia menipu sini, menipu sana, dia meninggal dunia. Uangnya diwariskan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya ini tidak tahu, menahu bagaimana dapat uang, lalu dia sedekahkan ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Ya tahu? Nah, ini menyesal. Dia berkata apa? Itu saya usahakan, saya dapat dosa. Yang itu tidak dia usahakan, tapi dia dapat pahala. Nah, jadi sebenarnya koruptor itu bakal jadi penyesalan buat dia di sana. Kalau dia sudah kumpul begitu banyak, bisa jadi orang lain yang mendapat pengajaran. Itu arti rezeki. Nah, kita lebih lanjut lagi lihat. Rezeki ada yang halal, ada yang haram. Tetapi rezeki itu bukan sekedar bersifat material. Saya beri contoh. Satu orang sehari atau sebulan mendapat penghasilan 500 ribu rupiah. Yang satu mendapat penghasilan 1 juta rupiah. Yang mana lebih banyak rezekinya? Kalau kita tinjau dari segi materi, pasti yang 1 juta lebih banyak dari yang 500 ribu. Tapi sebenarnya ada rezeki lain. Yang satu ini hatinya selalu tenang. Yang satu ini hatinya tidak tenang. Begitu anak yang dapat 1 juta sebulan ini sakit, hatinya tidak tenang langsung dia bawa ke dokter. Langsung dia belikan obat yang mahal-mahal. Yang ini yang tenang, dia katanya tidak usah dibawa ke dokter dulu. Kita belikan dia obat ini. Nah, sehingga orang yang hatinya tidak tenang, bisa mengeluarkan lebih banyak uangnya, daripada yang hatinya tenang. Sehingga pada akhirnya, bisa jadi orang yang berpenghasilan lebih kecil, itu rezekinya lebih banyak, daripada yang berpenghasilan banyak. Karena ketenangan batin itu, kesehatan itu, anak-anak itu, dan sebagainya, itu juga namanya rezeki. Jadi jangan pernah mengukur rezeki, hanya secara material. Ada juga rezeki batin. Saya sedikit tentang bagaimana cara. Kan kalau hasil, seringkali bahasa yang digunakan ketika orang mendapatkan rezeki, entah itu uang hasil korupsi misalnya, ada orang yang kemudian mendapatkannya, ini tidak apa-apa lah ini rezeki, ini sudah rezekimu, ambillah. Ya memang rezekimu, tetapi apa itu caranya benar atau tidak? Kalau bukan caranya benar, itu rezekinya, tapi itu rezeki yang haram. Nah, di situ peranan setan. Rezeki ini, ada peranan Allah, ada peranan setan. Allah memberikan setiap orang, porsi yang sesuai dengan kemaslahatannya. Ada orang yang tidak menyadari kemaslahatannya, sehingga dipengaruhi oleh setan. Orang yang, saya beri contoh lagi, seorang yang sakit, akan diberi oleh dokter makanan tertentu, dan kadar obat tertentu, sesuai dengan kemaslahatan dia. Orang yang sakit gula, dokter akan berkata, kamu tidak boleh makan gula. Larangan itu, atau tidak diberikannya gula untuk dia, itu untuk kemaslahatan dia. Orang yang sehat, diberi porsi tertentu, sesuai dengan kemaslahatannya. Jangan pernah mau, makan obat, lebih dari apa yang ditentukan dokter. Jika demikian, apa makna, dari, jaminan rezeki dari Allah? Allah menjamin semua orang. Hanya orang seringkali salah faham. Difikirnya Allah itu, sifat-sifatnya seperti sifat-sifat makhluk. Saya menjamin rezeki anak saya, yang bayi, saya berusaha, saya berikan pada ibu ini wangnya, dia belanja, dia suapi anak. Anak kerja enggak? Enggak. Allah memberi jaminan rezeki kepada manusia lain. Yang pertama, Allah siapkan alam raya ini, dunya ini. Ini ada rezekimu di sini. Wa msufi manakini, wa kulumir rizkih. Berjalanlah di seluruh penjurunya, makanlah rezekinya. Siap. Dia tidak suapi anda. Baru dia jamin lagi, yang kedua dia jamin apa? Dia jadikan, anda lapar. Lapar itu bagian dari, karena anda lapar, anda terdorong untuk mencari makan. Makanannya tersedia. Anda dijadikan, itu ada ayat, zuyina linnasi hubu syahawat, nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara, minad zahabi wal fidda. Manusia itu senang kepada lawan seksnya. Ya. Karena senangnya pada lawan seksnya, dia berdandan. Iya. Karena dia ingin berdandan, dia butuh untuk cari lipstik, butuh untuk pedak, butuh untuk pakaian. Ada dorongan dia, untuk mendapatkan itu. Itu begitu jaminan rizki Allah. Jadi anda harus berusaha. Usaha anda itu, tempatnya ada. Ada tersedia. Tinggal anda ambil. Saya mau beri contoh yang lain. Beri contoh yang lain. Bagaimana caranya, seseorang memperoleh buah. itu petani langsung ambil buah. Tidak ya? Menanam dulu. Dia menanam benih. Menyiram. Memelihara sampai dapat buah. Petaninya yang siapkan tanahnya. Sudah ada. Petaninya yang siapkan airnya. Tidak. Petani hanya pergi ke tanah, ambil air, dia hanya menyiram, tunggu. Bukan dia yang menumbuhkan itu. Begitu. Ada yang tersedia, anda tinggal cari. Baik, Pak Keras. Jadi ada, dalam rizk ini ada usaha, memanfaatkan, dan juga ada yang non materi, yang bersifat memperkaya hati. Betul. Tetapi kesan kita, rizki itu mengoleh, mengumpulkan, dan mendapatkan. Apakah diantaranya juga rizki itu membagikan, juga termasuk adalah bagian dari pengertian rizki, nanti kita akan bahas lebih jauh. Jadi tetap bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Terima kasih.